M. Iqbal, tersangka pembobol rumah dan warung, terus menahan sakit di kakinya setelah dilumpukan unit reskrim Polsek Pelaju Palembang karena berusaha melarikan diri saat proses penangkapan. Polisi menerangkan, tersangka diburu dan ditangkap setelah laporan tetangganya yang jadi korban pencurian dilakukan tersangka. Dari catatan polisi, tersangka merupakan pencuri kambuhan karena berulang kali dihukum dalam kasus yang sama. Jadi pelatunya memang sudah beberapa kali melakukan pencurian di rumah-rumah yang jadi sasarannya. Rumah warung juga ini Pak? Ya residivis, jadi selain rumah juga warung yang di mana mudah melakukan yang dilakukan. Barang bukti yang kita amankan? Ya sementara barang bukti yang kita amankan tabung gas yang belum sempat terjual. Hasil kejahatannya digunakan untuk apa pelatunya? Hasil kejahatan? Makan sama orang kan? Narkoba itu. Iya. Narkoba? Narkoba dia ini. Narkoba? Apa sabu? Sabu. Untuk beli narkoba? Sabu. Dari tersangka polisi menyita tabung gas LPG hasil kejahatannya, kini tersangka ditahan-ditahanan polsek pelaju untuk proses hukumnya. Yudhikiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.